Ya Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah gara-gara ayah melaporkan dugaan pungutan liar dan dugaan korupsi di SMA Negeri 8 Medan, Sumatera Utara, seorang siswi dibuat tidak naik kelas. Ya padahal menurut orang tua itu putrinya memiliki nilai sekolah yang cukup baik. Coki Indra marah-marah pada pihak SMA Negeri 8 Medan karena tak terima putrinya tinggal kelas. Dia mempertanyakan keputusan sekolah yang dianggap merugikan anaknya. Putri Coki tidak naik kelas dengan alasan absensi. Padahal menurut Coki, tingkat kehadiran cukup dan anaknya berprestasi serta bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Alasan absensi bagi Coki tidak masuk akal. Apalagi kejadian ini berlangsung setelah Coki melaporkan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan ke Polda, Sumatera Utara atas dugaan pungli dan korupsi. Untuk laporan yang Bapak laporkan, kelayangkan itu apa? Seperti apa Pak? Korupsi dan pungutan liar. Itu kemana Bapak layangkan Pak? Ke Polda langsung. Tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Tahun ini? Tahun ini Pak. Itu udah tahap sampai mana Pak? Tahap penjilidikan? Udah diperiksa dia Pak? Udah. Capsacknya? Udah. Berapa hari Pak selain capsack? Saya nggak tahu. Berarti kuadugaan itu Pak? Udah positif kan? Mengatakan anak saya tinggal. Mau Liza Sarifabrianti, siswi kelas 11 SMA Negeri 8 ini, kini hanya dapat tertunduk layu, usai mengetahui dirinya tinggal kelas. Mirisnya, hasil rapot Liza, terbilang baik dan siswi yang berprestasi pada semester lalu. Sementara itu pihak sekolah belum berkomentar mengenai tudingan coki. Dari Medan Sumatera Utara, Bahanasi Tumorang, Doni Admiral, TV One, mengabarkan. Ya, saya Liza dan juga pemirsa untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Dovri Avandi yang sudah berada dengan orang tua dari korban atau siswi yang tidak naik kelas tersebut. Silahkan, Dovri. Ya, Anate Alita, saya Silia dan juga pemirsa. Memang dunia pendidikan di Indonesia kembali tercoreng setelah adanya informasi mengenai seorang siswi SMA Negeri 8 Medan yang alami tinggal kelas karena diduga sang ayah melaporkan kepala sekolah akibat dugaan korupsi dan juga pungutan liar. Meskipun ini kepala sekolah membantah bahwa anak tersebut ditinggalkan kelas akibat adanya jumlah absensi yang mencapai 34 hari. Meskipun tertulis di rapor anak tersebut ini hanya 23 hari tanpa keterangan dan nilai-nilainya juga cukup baik. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya. Sehingga kasus ini pun mencuat di publik dan menjadi viral di media sosial dan juga menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Dan saya akan berbincang pemisah dengan orang tua dari siswi tersebut sudah ada Pak Coki Indra Simanjuntak disini untuk membahas sebenarnya apa saja temuan-temuan dari Pak Coki sehingga melaporkan kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan yang berujung atas dugaan ditinggal kelaskannya anak tersebut. Selamat sore Pak Coki. Selamat sore Pak. Pak Coki sebelum membahas lebih lanjut saya ingin bertanya sebelumnya apa saja Pak temuan-temuan yang Bapak dapati sehingga melaporkan sang kepala sekolah ke pihak berwajib. Saya temukan kan disitu ada seperti di Undang-Undang Permendikbud ya pasal 1 ayat 3 dan 4 itu siswa yang mendaftar ulang Pak tidak dibenarkan dikutip uang SPP ternyata dikutip. Kedua pasal 16 ayat 6 dan pasal 13 ya kepala sekolah itu setiap akhir tahun membuat LPJ kepada orang tua murid. karena uang SPP itu dikutip dari orang tua murid ternyata tidak dibuatnya. Ketiga sebelum mengutip uang sekolah sebelum mengutip uang sekolah kepala sekolah harus membuat RFPBS itu pasal 3 ayat 1a dan ayat 2. ternyata semuanya itu dilanggar. Keempat peraturan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 pasal 1 itu mengatakan Pak baju sekolah seragam sekolah itu harus melambangkan ada logo Tut Uri Andayani. nyatanya tidak ada polos makanya batiknya itu seperti yang ada di jual di luaran lho Pak. Jadi saya pertanyakan begini dia ribut. Seperti anak yang ekonomi lemah itu yang mendapat PIP itu sebenarnya tidak dikutip mereka. Kenapa? Karena pemerintah sudah bayar Pak melalui BOS dan BOP 35 ribu per bulan untuk siswa yang kurang mampu. Nyatanya dikutip juga dengan biaya pol 150 ribu. Berarti aneh ya Pak ya. 150 tambah 35, 185. Orang miskin bayar uang sekolah lebih dari jumlahnya. Yang kaya cuma 150, yang miskin 185. Gimana itu? Temuan-temuan tersebut pun Bapak melaporkan kepada pihak berwajib dan ternyata juga Bapak termasuk anaknya dalam program PIP dan ternyata tetap harus memberikan iuran kepada pihak sekolah Pak ya. Baik, nah dengan ditinggal ataupun tidak naik kelasnya anak Bapak ini, apa semacam komplain mungkin yang Bapak berikan kepada pihak sekolah saat itu? Pada saat itu saya datangi, saya tanyakan, apa dasar kalian? Absensi katanya. Saya bawa, saya tunjukkan sama mereka, ini peraturannya 25% dari hari sekolah mereka aktif. Udah mencukupi? Diam mereka Pak. Untuk nilai-nilai anak Bapak bagus ya Pak ya? Sangat-sangat. Boleh ditunjukin Pak ke kamera? Sangat memuaskan. Nilai angka rata-ratanya 9 semua lupa. Oke, ini Pak. Ini pemerintah untuk nilai anak Bapak ya Pak ya? Cukup bagus Pak ya? Semester ini ya Pak ya? Dua ini, ini dia nilainya. Angka 9 rata-ratanya. Oke. Tidak sekolah mengatakan bahwa anak Bapak absensi itu sebanyak 34 hari Pak ya. Faktanya di rapor tertulis 23 hari tanpa keterangan ya Pak ya? Jadi kalau seandainya Pak ya, saya kepingin tanya juga sama Bapak. Kalau memang anak saya itu banyak absensi, bodoh berarti dia ya Pak ya. Tapi ternyata ini nilai dia ini asli. Juga ditunjukin Pak Dumas yang Bapak berikan kepada pihak perwajib untuk laporan tersebut. Ini Pak. Oke, ini berupa laporan saya ke pihak Poldasu Pak. Nah, inilah peraturan-peraturan yang menyimpang. Yang semuanya uang semua di sini Pak. Yang dilanggarnya uang. Masalah uang. Nominalnya berapa Pak? Ada terlihat itu Pak? Nominal perkaliannya Pak. 1,7, 78. Oke, baik Pak Mirsa. Saya akan tunjukkan kembali Pak Mirsa. Ini nilai anak Pak Coki yang dinyatakan tidak naik kelas ternyata cukup baik. Ini bisa dilihat sendiri. Seperti apa jumlah dari nilai tiap mata pelajaran yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Ini tidak buruk dan sangat tidak laik untuk dinyatakan tidak naik kelas. Dan saya akan juga tunjukkan Pak Mirsa jumlah ketidakhadiran yang menjadi alasan pihak sekolah untuk meninggalkan ataupun menyatakan sang anak ini tidak naik kelas ternyata dengan alasan 34 hari absensi. Dan di sini tertulis tanpa keterangan 23 hari, 6 hari sakit, dan izin 3 hari. Dan Pak Coki pun sempat mengatakan bahwa ini jumlahnya tidak termasuk dalam kategori yang diatur Pak ya untuk tidak naik kelas begitu Pak ya. Baik. Pak Coki sejauh ini seperti apa usaha yang Bapak lakukan? Apakah tetap berharap anak Bapak akan diubah begitu untuk dinaikkan kelasnya dan tetap bersekolah di SMA Negeri 8? Saya tetap minta menuntut hak anak saya itu dikembalikan. Karena dia tidak layak untuk tinggal. Seperti Bapak lihat nilai-nilainya itu cukup bagus. Hah? Saya kecewa. Masa sampai ada nilai 98 di rapotnya tinggal. Hah? Nilai 7 nggak ada. Jadi tinggal kelas. Saya sudah konfirmasi sama kebetulan ada saya nomor Menteri Pendidikan, saya sudah konfirmasi. Nah Pak Coki ini kan tadi jumlah tidak hadir ya. Kalau dijumlahkan dari 6 hari sakit, 3 hari izin, dan ada juga 23 hari tanpa keterangan. Ini apakah memang termasuk dari aturan sekolah ini layak untuk tidak naik kelas Pak? Itu seperti apa yang diberikan saat itu? Sesuai dengan peraturan permendikbud, itu belum layak Pak. Ya, itu belum layak. Kalau mengikuti itu benar, yang dikatakannya itu, itu belum layak Pak. Tapi pada waktu itu Pak, itu rapat sidang guru ya Pak ya. Sidang guru untuk menentukan kenaikan kelas. Mereka tidak ada mengatakan itu. Ini kan tadi ada 23 hari tanpa keterangan. Apakah benar anak bapak tidak masuk sekolah atau hanya dibuat-buat oleh pihak sekolah? Tidak, tidak benar Pak. Itu hanya dibuat. Paling pun tinggi 10, itu saya akui. 10 antara 10 sampai 15, itu. Cuma itu rekayasa. Karena sesuai dengan kata wali kelasnya, waktu semalam membagi rapat itu, itu enggak Pak, itu keputusan dari kepala sekolah. Oke Pak, berarti Bapak menyatakan sendiri bahwa itu tidak benar Pak ya, jumlah sebanyak itu ya. Baik, harapan Bapak untuk atas kasus ini seperti apa? Harapan saya, kepala dinas, gubernur yang membawahi sekolah SMA negeri ya Pak ya, tolong diawasi sekolah-sekolah ini. Banyak kali seperti jamur di musim penghujan ini Pak, semua sekolah rata-rata mencuat kasusnya dengan yang beginian. Benar. Dan ini bukan hanya ada Bapak sendiri Pak ya, ada banyak orang tua lainnya. Apakah ini banyak yang sudah mendukung Bapak untuk mengungkap kasus ini? Kalau banyak, ada 8 ribu yang mengasih komentar, siap mendukung. Termasuk orang tua siswa yang lainnya yang juga berhasil sama seperti yang Bapak ya? Baik, baik. Terima kasih Pak Coki atas informasinya, semoga ada titik terang atas kasus ini. Pemirsa memang kasus ini mencuat dan menjadi isu nasional dan bahkan juru bicara Menteri Pertahanan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga mengungkapkan sudah menyampaikan atensi khusus kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara tentunya melalui fraksi Gerindra untuk mengawal kasus ini hingga jelas terang-benerang dan menyatakan bahwa ini suatu kemunduran yang sangat jauh jika memang kejujuran yang dilakukan oleh orang tua murid ini disalah tanggapi oleh pihak sekolah dan berujung pada tidak naik kelasnya siswa tersebut. Demikian, saya kembalikan ke studio. Ya, Nofri Avandi, terima kasih atas laporan Anda. Ya, kita lihat juga nanti bagaimana tindak lanjutnya kasus ini karena wah sedih juga ya orang tuanya. Karena absensi, pelaporan bungli, nilainya bagus tapi tidak naik kelas. Tapi Pak Bersa kami harus jadikan terlebih dahulu saya jadikan kami kembali dengan informasi mengedai satu keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat yang mengalami luka bakar serius akibat ledakan gas. Sesaat lagi.